Pantai Pelabuhan Ratu terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Banyak cerita mistin pada pantai ini. 1. Pantai Selatan dan Ratu Kidul ada kepercayaan tentang Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang diakini sebagai penguasa Laut Selatan, berada di selatan Pulau Jawa, seringkali dikaitkan dengan Ratu Kidul. Sejumlah mitos mengatakan bahwa Ratu Kidul sering muncul di pantai ini. 2. Hotel 308 adalah salah satu kamar hotel di Pelabuhan Ratu yang disebut kamar khusus untuk Ratu Kidul, meskipun kamar ini tidak diperuntukkan bagi tamu. Banyak cerita mengatakan mereka yang mencoba tidur di kamar ini mengalami kejadian-kejadian mistis. 3. Ombak Pantai di Pelabuhan Ratu dikenal sangat besar dan ganas. Beberapa cerita mengatakan bahwa ombak ini kerap menarik para pengunjung ke dalam laut dan seringkali dihubungkan dengan kekuatan gait. 4. Larangan Memakai Pakaian Hijau, di mana pengunjung pantai dilarang memakai pakaian warna hijau, karena dianggap sebagai warna kesukaan Ratu Kidul, karena berpotensi menarik perhatian dari kekuatan gait. 5. Cerita Hilangnya Pengunjung Ada cerita tentang pengunjung tiba-tiba menghilang saat berenang atau bermain di pantai, meskipun bisa jadi disebabkan arus laut yang kuat. 6. Upacara Tradisional Masyarakat sekitar pantai sering mengadakan upacara tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Kidul dan meminta keselamatan. Meskipun banyak cerita mistis yang beredar, pantai ini tetap menjadi destinasi favorit bagi banyak wisatawan karena keindahannya. 6. Pantai Panrang Luh berada di Desa Bontolebang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Untuk mencapainya, wisatawan dapat melalui Rute Makassar menuju Kabupaten Goa. Pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang jernih, kombinasi warna biru laut dan hijaunya pepohonan menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan. Selain menikmati pemandangan pengunjung juga dapat berenang, bermain voli pantai atau sekedar duduk bersantai. Di kawasan ini juga terdapat fasilitas seperti warung makan, penginapan, area parkir, dan kios menjual oleh-oleh. Terkadang pantai ini digunakan berbagai event lokal, baik festival budaya, maupun kompetisi olahraga pantai. Sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Selatan, bagi Anda yang ingin mengunjunginya, disarankan selalu menjaga kebersihan dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Pantai Papuma terletak sekitar 40 km ke arah selatan dari pusat kota Jemer. Anda bisa mencapainya melalui jalanan yang relatif baik, meski di beberapa bagian mungkin sedikit berkelok-kelok. Salah satu ciri khas pantai Papuma adalah batu karang besar yang menjulang di tengah laut dengan latar belakang biru laut dan langit, semparan pasirnya berwarna putih dengan tekstur halus dikelilingi bukit kecil yang tertutup retumputan. Selain menikmati pemandangan pengunjung dapat berenang, berselancar dan memancing atau sekedar berjalan di tepi pantai, ada beberapa warung di tepi pantai menyediakan makanan dan minuman. Nama Papuma berasal dari singkatan Pasir Putih Malikan. Menurut cerita lokal, pantai Papuma dulunya tempat bersemayamnya Nyiroro Kidul, ratu dari selatan yang kerap dihubungkan dengan mitologi Jawa. Karena keindahannya, pantai Papuma mendapat perhatian lebih dari wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pihak pengelola bekerja keras untuk menjaga keaslian dan kebersihan pantai. Meskipun relatif masih alami, beberapa fasilitas seperti toilet dan area parkir di sekitar pantai juga tersedia penginapan sederhana. Karena kondisi ombak terkadang sangat besar disarankan untuk selalu berhati-hati saat berenang. Pantai Parangteritis terletak sekitar 27 km selatan dari kota Yogyakarta. Pantai ini dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum dari Yogyakarta. Salah satu ciri khas pantai ini adalah pasir pantainya yang hitam dan bukit pasir yang disebut gemuk pasir. Ombaknya yang besar dan deras juga ciri khas dari pantai ini. Namun dikarenakan ombaknya sangat kuat disarankan untuk pengunjung lebih berhati-hati agar tidak berenang terlalu jauh. Pantai ini dikenal memiliki kaitan erat dengan legenda Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul, ratu mistis yang dipercaya memerintah Kerajaan Laut Selatan. Menurut kepercayaan lokal Ratu Kidul sering muncul di pantai ini, ada beberapa larangan seperti tidak memakai pakaian berwarna hijau saat di pantai. Pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan di pantai parang tritis seperti berkeliling menggunakan andong, kereta kuda tradisional, naik ATV di gumuk pasir, para layang, atau sekedar duduk santai menikmati pemandangan. Pantai parang tritis dilengkapi berbagai fasilitas seperti penginapan, warung makan, tempat parkir, dan toilet. Penginapan di sekitar pantai menawarkan berbagai pilihan dari yang murah sampai yang mewah. Beberapa kali dalam setahun, masyarakat lokal mengadakan upacara adat yaitu labuhan adalah upacara penyerahan sesaji kepada Ratu Kidul sebagai bentuk kehormatan dan permohonan keselamatan. Dengan semakin meningkatnya pengunjung di pantai ini diharapkan menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan di pantai, Pantai Parang Tritis menjadi salah satu destinasi wisata dengan segala keindahan alam dan kaya akan budaya serta sejarah. Pantai Parang Kusumo terletak di Bantul, Yogyakarta, Indonesia, pantai ini memiliki keindahan alam maupun nilai spiritual dan kultural. Pasir di pantai ini berwarna putih dengan tekstur halus, di beberapa bagian terdapat gumuk pasir atau bukit pasir mini. Salah satu momen yang dinantikan pengunjung adalah saat matahari terbenam, pemandangan matahari yang tenggelam dengan latar belakang laut lepas sungguh mempesona. Pantai Parang Kusumo terkenal dengan upacara labuhan oleh keraton Yogyakarta. Labuhan adalah ritual tumpengan atau persembahan kepada Laut Selatan, yang dipercaya sebagai keraton Ratu Kidul. Upacara ini dilakukan tiap tahun sebagai wujud rasa syukur dan memohon keselamatan. Pantai ini sering dikaitkan dengan legenda Ratu Kidul, tempat pertemuan antara Ratu Kidul dan Raja Mataram termasuk Sri Sultan Hamengkubwono I dari keraton Yogyakarta. Di sekitar pesentai terdapat fasilitas warung makan, toilet, area parkir dan penginapan. Pantai Batu Lubang adalah pantai indah dengan bukit karang eksotis di Ambon. Salah satu yang direkomendasikan Pantai Batu Lubang lebih dari sekedar laut biru yang jernih, karena banyak hal menarik dan keseruan yang bisa Anda temukan di sini. Bukan tanpa alasan kenapa Batu Lubang diambil sebagai nama pantai ini. Karena pengunjung bisa menemukan sebuah bukit karang yang berlubang, bukit berbentuk kapal mempunyai lubang berukuran kurang lebih 2,5 meter dan lebar 3 meter, lubang ini berada di antara tebing-tebing karang yang bentuknya menjorok ke pantai, di antara lubang air laut bisa masuk. Sehingga pada area ini airnya begitu tenang, bahkan bisa dibilang tanpa ombak. Ada hal menarik lain dari Pantai Batu Lubang yang membuat berbeda dengan pantai lain, jika umumnya bibir pantai dihiasi dengan pasir putih, namun lain halnya dengan pantai cantik di desa Lilibuo ini. Sebab di sepanjang pantai akan Anda temukan batu alam dengan bentuk lonjong, pipih dan berwarna abu-abu, semakin menarik batu-batu alam yang memenuhi bibir pantai seolah tersusun layaknya taman buatan. Padahal bebatuan tersebut tersusun secara alami, tanpa campur tangan manusia. Pantai Batu Lubang dijuluki sepenggang surga dari Teluk Ambon, karena pemandangan di sini sangat rupawan, selain air laut yang sangat jernih, warna hijau kebiruan, bersih tanpa sampah, seolah sebening kaca. Arusnya sangat tenang sehingga membuat para pengunjung melihat kumpulan ikan kecil warna-warni di atas padang koral. Apabila Anda tertarik untuk berkunjung ke Pantai Batu Lubang, pantai ini masuk kawasan objek wisata milik keluarga Peta yang merupakan warga desa Lilibuo, Kecamatan Leihitu Barak, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasinya cukup dekat dengan Bandara Udara Patimura. Bagi yang suka dengan tantangan memacu adrenalin cobalah melakukan cliff jumping di sini, sebab pantai ini punya sajian tebing yang menjorok ke pantai. Anda juga bisa menikmati pemandangan batu lubang lewat jalan setapak untuk mengitari tebing, Anda juga bisa merasakan sensasi balan di tengah lubang bat karang dengan pemandangan tebing di sisi kanan dan kiri. Jangan lewatkan aktivitas snorkeling karena pantai ini menyimpan ragam biota laut yang sangat menarik. Terima kasih. Sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.